. Warga ngeluh bansos banyak tak tepat sasaran. Ini solusi dari Deddy Mulyadi. Pembagian bantuan dari pemerintah bagi warga miskin kerap dianggap tak tepat sasaran. Bahkan dalam sejumlah kasus banyak orang kaya yang mendapatkan berbagai jenis bantuan sosial dari pemerintah. Kang Deddy Mulyadi, KDM pun mengkritisi kebijakan penerima bantuan sosial agar penerimanya tepat sasaran. Dimulai dari sistem pendataan yang harus dibenahi sehingga ketua RTRW tak lagi jadi kambing hitam saat bantuan tak adil. KDES tidak bisa apa-apa, BPD tidak bisa apa-apa, RTRW yang jadi tuduhan. Kasihan gaji RTRW sudah kecil masih dituduh gara-gara saudaranya ada yang dapat bantuan, ujar KDM. Hal tersebut diungkapkan Kang Deddy Mulyadi saat menggelar Safari Cinta untuk Prabowo Subianto pemimpin istimewa di Desa Cikalahang, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023 malam. Menurut Deddy Mulyadi, data penerima bantuan bukan berasal dari RTRW melainkan survei BPS yang dilakukan berkala dalam rentang tahun tertentu. Sementara di lapangan jumlah warga yang berhak mendapat bantuan bisa berubah setiap saat. Jadi data yang dipakai sekarang bisa jadi itu survei 4 tahun kebelakang, sehingga yang harus dibenahi itu sistem pendataannya, ucapnya. Sehingga, kata KDM, pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten memberikan bantuan berdasarkan data yang ada. Alhasil di lapangan banyak warga yang mendapat lebih dari satu jenis bantuan sosial. Banyak kasus warga miskin, Jompo dan anak yatim piatu yang seharusnya menerima bantuan justru tak menerima haknya. Di sisi lain banyak juga orang kaya yang justru mendapatkan bantuan sosial tersebut. KDM menyarankan, seharusnya BPS turun ke warga didampingi oleh RT dan RW. Kemudian dibuatkan musyawara di desa untuk menentukan penerima bantuan, setelah itu diumumkan melalui media tertentu siapa saja yang berhak menerima bantuan. Kalau setelah diumumkan ada yang keberatan, maka dipersilakan untuk mengajukan usulan, ujar pria yang identik dengan ikat putih itu. Salah satu contoh kasus yang baru ditangani KDM adalah Nesi yang mengidap penyakit kulit selama 19 tahun di Indramayu. Ibu yang bekerja sebagai buru tani itu tak berobat karena BPJS dari pemerintah sudah dicabut. Beruntung, saat itu Deddy Mulyadi bertemu dengan Nesi sehingga bisa langsung ditangani dan dibawa berobat ke dokter kulit di RSPAD Jakarta. Peristiwa seperti itu tidak akan ketahuan kalau pemimpinnya tidak mau turun ke warga. Kalau pemimpin hanya TikTok-an, hanya ngomong di Twitter, kalau pemimpin hanya ngomong di Instagram, kalau pemimpinnya hanya berkeliling saja ke luar negeri kapan bisa bertemu dengan ibu yang sakit bertahun-tahun, ucapnya, kalau gak mau capek jangan jadi pemimpin. Pemimpin itu pelayan karena seluruh jiwa raganya sudah diberikan untuk rakyat, maka istri pertama adalah rakyatnya, istri kedua baru yang di rumah, kata Deddy Mulyadi.